Aduh, aku lapar banget. Ada stok indomie gak ya di rumah momon? Yah, gak ada lagi. Mon, aku mau pergi ke warteg ya beli indomie. Mau ikutan gak? Enggak, Mon. Kamu pergi sendiri aja. Uit, uit. Oke, giri, giri, giri. Ayah, uya. Ah, bosen banget nih. Tiap hari cuma main roblox mulu. Mon, kita main di luar yuk. Aduh, apa sih? Mau main kemana, Tun? Hmm, gimana kalau kita main air di pantai? Ah, kamu main sendiri aja deh. Aku malah, sana, sana. Aku bosen. Kalau kamu gak mau, aku akan ganggu kamu sarian. Hei, ini anak ganggu mulu. Yaudah, yaudah. Tapi kamu bawa mobil ya. Woi, Mon. Ayuh lah. Ya ampun, lama banget. Iya, iya. Asikah, Mon. Loh, Mon, dimana? Ya ampun, ini anak. Aku ajak di pantai main air, malah main handphone. Woi, Mon. Aduh, apa lagi, Tun? Kamu dari tadi main apa sih? Sampai aku dicuekin gitu. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ini anak, ngajar ribut ya. Aku serius loh, Mon. Oh, ini aku lagi main game yang viral banget dan tentunya asik nih. Yaitu Live Makeover. Pokoknya kamu wajib main game ini, Tun. Lihat tuh karakternya. Wah, cantik banget kan? Apalagi yang ini nih. Wah, unyu-unyu. Oh my God, kiyomu banget. Soalnya di sini kita bisa meng-custom wajah dari karakter kita. Seperti bentuk wajahnya, bibir, mata, dan masih banyak lagi. Itu karakternya. Lucu banget, Mon. Ya ampun. Pasti dong. Di sini kita bisa memilih berbagai macam tipe rambut sesuai dengan selera kita. Coba kamu perhatikan rambutnya, Tun. Wah, detail banget kan? Mirip dengan karakter asli loh. Wah, asik kan? Wah, ini sih gege banget, Mon. Pastinya dong. Gak cuma rambut. Di sini tersedia berbagai macam outfit yang bisa kita pakai sesuai dengan tema dan selera kita. Dan untuk detailnya, wah, gak usah diragukan lagi. Tuh, lihat. Wah, gege gak tuh? Wah, asik banget ya. Oh, tentu. Makanya dari tadi aku ketagihan banget main game live makeover ini. Karena gak cuma karakternya yang keren. Di sini gameplaynya juga seru banget loh, Tun. Aku bisa menata rumah impian aku. Lihat, cantik kan? Dan juga kita bisa mengajak teman kita untuk pesta minum tes sambil menikmati pemandangan yang sangat indah ini. Wah, asik banget kan, Tun. Ah, aku marah sama kamu, Mon. Oh, iya. Kamu pasti marah. Marah? Kenapa marah, Tun? Kenapa kamu baru kasih tau aku game yang seru ini? Maaf, Tun. Aku lupa. Yaudah, aku mau download sekarang. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman? Ayo daftar game live makeover sekarang juga. Linknya sudah, Mon, taruh di bawah kolom deskripsi ya. Eh, loh, Profesor telepon. Ada apa ya? Coba aku angkat. Eh, Profesor? Mon, Tun, gawat nih. Kalian udah liat berita belum? Hah? Berita apa, Profesor? Katanya, Roblox akan menghilang untuk selama-lamanya tanggal 1 Januari 2023 tahun depan. Hah? Serius, Profesor? Iya, ini serius banget. Tanggal 1 Januari, Roblox akan diserang oleh para hacker. Kamu coba deh liat beritanya. Oke, oke, oke. Aku coba liat beritanya dulu ya. Oke, Tun. Kita nonton sama-sama ya. Kita coba liat. Apakah benar? Oke, kita coba nonton. Ini gak krikraf kan, Tun? Iya, betul sekali. Dia gak kenal sama pemilik dari Roblox? Dan di sini ada Dekdoli. Itu semuanya nama-nama hacker, Mon. Iya, ini semua nama-nama hacker. Ada si Dekdoli, Elizabeth. Oh my God. Apakah ini benar terjadi, Tun? Roblox bakalan menghilang. Ya ampun. Terus aku mau main game apa, Mon? Aduh, kayak mana nih? Kalau kita gak ada Roblox, kita main apa ya, guys? Aku bingung nih. Apakah ini benar terjadi? Roblox bakalan menghilang. Mon, aku masih ada 20 ribu Roblox. Kita bagi-bagikan subscriber aja yuk. Iya kan, teman-teman. Mau, kan? Bye-bye. Eh, jangan kau kayak gitu. Bagi-bagi. Kita coba lanjut nonton, ya, guys. Oke, jadi di sini kita akan cari tahu siapa si muka merah yang tadi, guys. Oke. Iya kan. Katanya dia adalah Roblox hacker. Dia akan menge-hack game Roblox kita. Oh my God, guys. Apa yang harus kita lakukan, nih? Ya ampun. Aku ganti password dulu, Mon. Apakah bisa ganti password, Tune? Katanya Roblox yang akan dihilangkan, Tune. Percuma kok kita ganti password. Iya, bener juga, ya. Tidak. Kita akan habiskan shopping malam ini juga. Iya, akan aku habiskan semua roblox-roblox aku. Ada 20 ribu. Aduh, gak awak, Nih. Di sini katanya dia akan menge-hack Roblox di tangga 1 Januari. Seperti kata Profesor tadi, Tune. Tidak. Tidak, kan? Oh no. Di sini dia bilang, coba kamu ke Tiktok. Kamu ketik Januari 1, 2023. Makan. Semua orang sedang membahas ini, Tune. Lihat. Oh my God. Tune, kita coba C, ya. Apakah ini benar-benar atau ini cuma Roblox? Kita coba lihat di tempat Tiktok, oke? Semoga Roblox, Mon. Iya, semoga Roblox. Aku takut banget, Nih. Kita coba lihat, Nih. Oke, di sini aku sudah mencari Roblox Januari 1, 2023. Kita coba nonton, Nih, guys, yang ini. Oke, kita coba lihat, Nih, guys. Ya ampun. Kita disuruh untuk tidak bermain atau membuka akun Roblox kita pada tanggal 1 Januari 2023. Kalau enggak, semua hacker akan menyerang akun kita dan akan dihilangkan, Nih. Lihat. Dia akan mencuri semua barang-barang yang ada di akun kamu kemas Roblox. Tune, aduh, kawan. Aku enggak berani. Dorati, kalau aku tanggal 2 boleh? Seusnya tanggal 2 boleh. Soalnya di sini ditulis, hacker itu akan muncul pada tanggal 1 Januari 2023, Tune. Ini serius, Nih. Ini kalau 1 Januarinya pagi gimana? Enggak tahu, Tune. Pokoknya jangan buka, lah. Ini keselingan, Nih. Boleh 1 Januari, kamu jangan buka, lah. Bikin kesel aja, Nih, siat, Nih, kawan, teman-teman. Oh, di sini katanya semua hacker akan bermunculan seperti siapa ini? Direktur Vivian, John Doe, Tuber 93, dan masih banyak lagi. Apakah ini hacker, guys? Bagi yang tahu, coba tulis di bawah kolom komentar, ya. Oke. Hacker, ya, Tune. John Doe itu kayaknya yang jual bakso depan rumah itu. Enggak, itu hacker, N. Jangan sepahamu ngomong. Nanti akun kamu di-hack sama si John Doe ini, loh. Nah, yang penting jangan main tanggal 1, kan. Habis itu beres. Oh, iya juga, ya. Betul, betul, betul. Oke, oke. Tapi ini masuk akal, Tune. Soalnya, tadi, waktu kita lihat di akun yang buka merah tadi, dia kenal semua hacker-hacker, Tune. Semua itu adalah teman-teman dia. Hmm, tapi kenapa dia tidak kenal Bang Jeprok semuanya? Eh, kok hacker? Kok hacker dalam kehidupan asli sih? Enggak, bohong nih, Antun. Bang, dia ngomongnya. Enggak, bohong. Nah, di sini ditulis, hacker ini akan menge-hack game-game yang sedang populer seperti Thor of Hell, Broheaven, Antun. Oh my God. Aduk nih, dan Tune. Apakah game ini akan menghilang, Tune? Nah, itu dia masalahnya. Tapi, meskipun hilang pun masih banyak game yang lain. Ya, udah biarin aja. Tapi kalau Broheaven hilang, kita nggak bisa roleplay lagi, Tune. Aduh, aku takut nih. Oh, iya, betul juga, ya. Tidak ada bentara, nih. Iya. Kalau Thor of Hell hilang, ya bagus, ya kan? Karena kita nggak bisa main. Ya, kau kan lebih-lebih, Tune. Nggak apa-apa, ya kan? Aduh, guys. Kayak mana ini, guys? Apakah ini beneran, guys? Kenapa penyembah sini, ya? Ya, ini sangat berbahaya. Bahkan bisa membuat Roblox menghilang untuk beberapa hari. Bahkan beberapa bulan, Antun. Kita nggak bisa bermain game Roblox selama beberapa bulan. Apa yang harus kita lakukan? Bener, Mon. Kita kalau sampai satu bulan tidak bisa main Roblox. Tapi, Mon. Aku akan ke kamar menangis selama sebulan. Ada yang lebih berbahaya daripada hilangnya Roblox, Mon. Apa itu? Kamu lihat dulu itu-itu game belakang itu. Jalannya banyak sekali. Aku lihat aja bingung, loh. Astaga, ini berbahaya. Sekarang nggak dibahas. Situ, Loh, Loh. Anak ini. Bagi bahas hacker. Kita kan, teman-teman. Nih, anak-anak aja. Aku tengok, eh. Dia bisa dengan mudah masuk ke akun kamu. Dan akun kamu akan di-ban. Bahkan IP kamu akan di-ban dari Roblox. Jadi, kita nggak bisa main Roblox untuk selama-lamanya. No. Gimana? Mon, kamu kan masih utang aku, Mon, Robux, Mon. Bawa dulu lah, sekarang lah. Aku nggak utang. Nggak utang. Bohong, kamu. Aku bayar itu, ya. Kamu menang itu, ya. Nah, di sini ditulis supaya aku Roblox kamu nggak kena ban atau dimasukin oleh para hacker. Kalian harus menggunakan dua step verification di setting kalian. Lalu, jangan online ketika tanggal 1 Januari tersebut. Itu gampang. Oke, aku masukin dulu deh. Aku masukin dulu. Aku perlu tuh. A few moments later. Katanya dia bisa mengetahui alamat kita sebenarnya di mana. Dan dijual kedakwa pun ke para orang jahat. Tidak masuk akal. Iya, Kak. Karena selama ini aku tinggal di bawah kolom jembatan. Tidak bisa tahu. Nggak, bohong. Masa di bawah kolom jembatan, ya. Banyak nge-meng, ya, kan? Apakah ini benar? Dia bisa sampai tahu kalah apa tinggal kita, guys? Oke, kita coba lihat source yang lainnya, ya. Oke, di sini ada yang membahas tentang hacker tersebut. Kita coba lihat, ya, guys. Tanggal 1 Januari 2023. But did you know Roblox is shutting down at the 1st of January? This is not a joke. Kamu lihat kantun dia bilang, Ini bukan bercanda. Roblox akan ditilangkan pada tanggal 1 Januari. Atuh, aku takut. Aduh, Roblox aku. Kita kan sudah main Minecraft juga sekarang. Kita mainnya Minecraft aja. Enggak, aku udah cinta banget sama Roblox, guys. Ya, kan? Temen-temen sedih, kan? Kalau sempat Roblox menghilang, Kalian bakalan gimana, guys? Aku sih bakalan nangis terseduh-seduh kayak gini. Kalau aku sih nangis, Simon. Jujur aja sih. Karena aku kehilangan batch. Aku memenangkan Thoroughver sampai seribu kali. Bohong itu kalian masuk ke neraka. Ini tentunya, guys. Jangan masuk ke neraka dengan cara berbohong seperti aku. Oke. Jangan kau nipu-nipu. Bohong sekali aja gak pernah. Oke, kali ini kita akan melihat dari YouTuber luar yang terkenal, guys. Ini adalah akun asli Dekdolli. Kamu lihat sendiri, kan, Thor. Ada logo R-nya. Dan ini Dekdolli asli. Kamu udah percaya, kan, Thor? Aku percaya itu adalah akunnya. Emang kenapa masalahnya? Nah, akun ini, kamu lihat, berteman dengan si Autorize by Pacer yang muka merah ini, Thor. Ya, akun. Dan di sini ditulis akan dihilangkan pada tangga 1 Januari 2023. Dia, teman-teman, dia itu para semua hacker, Thor. Hacker! Dekdolli. Aku juga mau berteman dengan mereka. Ajarin aku dong untuk bisa ngehack Thoroughel bisa biar menang terus. Ya, semoga akun Aptun kena ban, kan. Gagal-gagal. Ini hantar, kan. Dia ada bikin game, Thor. Si hacker ini katanya by Pacer. Ya, harus coba lihat. Kita coba lihat, ya, guys. Oke. Oke, dia akan masuk ke dalam game ini. Kita coba lihat isi gamenya apa. Oke, Thor. Dia udah masuk, Thor. Tapi kenapa gelap banget di sini? Cepat hacker, bro. Mereka suka gelap-gelap. Oh, lihat. We can't go past this wall right here. I don't know what's going on. Am I getting hacked? Oh, Thor. Teman-teman, Thor. Ada Roblox shutdown. Ini beneran akan terjadi, Thor. Roblox akan menghilang pada 2 jam lagi, Thor. Ada kamar baik. Apanya? Di bawah shutdown itu ada bendera. Tidak ada Indonesia. Kamu kira cuma salah doang ya, shutdown. Enggak, enggak, enggak. Masa enggak? Ini akun orang itu, guys. Ada yang ada. Ya, abun. Thor, ketika kita masuk ke dalam game itu, mereka tahu negara kita di mana, Thor. Apakah dia bisa tahu alamat kita juga, Thor? Ini bendera Amerika. Berarti dia tahu dia orang Amerika, guys. Iya, kan, guys? Betul sekali, Thor. Berarti yang tadi dibilang, dia akan mengetahui alamat kita itu bisa jadi benar, dong? Terang, Thor. Amu sampai sekarang enggak punya rumah sih. Jadi enggak saya takut sih. Amin! Amin! Lihat, lihat. 42 hari lagi akan disadar Roblox tercinta kita. Oh, no. Bukan 42 hari. 42 jam. 42 hari kau tengok day lho, day. Ini baru hawers. Oh, iya, bener. Nah, waktunya berjalan mundur, Thor. Waduh, matang gua. Oke, kali ini kita akan mencari tahu apakah hacker ini benar-benar ada atau enggak, guys. Atau ini cuma hoax. Kita coba lihat, ya, Thor. Di sini kita tulis. Tadi namanya siapa yang si buka merah itu? Unauthorized, ya? Oke. Autorized apalah. Oke, Unauthorized Bypasser. Ini adalah akun dia, guys. Oke, kita coba masuk ke dalam. Kita lihat apakah dia benar-benar si hacker. Kita masuk. Oke. Eh, ini friend-nya nggak ada, Thor. Nol, nggak ada. Eh, tapi dia ada followers. Iya, ada followers. Kita lihat followersnya. Lisa. Lisa Gaming. Enggak, kan? Kayaknya ini orang biasa aja. Ini orang biasa, ya. Bukan hacker, Thor. Bukan. Tapi kan, ini kan buka merah tadi, kan? Kita coba lihat sekali lagi. Nah, mirip, kan? Berarti ini orangnya. Kita coba, ya, ke creation. Kita masuk ke dalam gamenya. Ini gamenya, kan? Kita coba masuk. Apakah ada yang seperti tadi, guys? Baiklah, teman-teman. Dan aku sudah masuk ke dalam dan... Ih, loh, aneh. Tepatnya terang, Thor. Jadi, nggak apa-apa. Ini kayak semua private server yang lain, sih. Iya. Nggak ada, guys. Apa itu nipu? Bohong-bohong. Kayaknya menurut aku memang bohong-bohong, deh. Iya, nggak ada soalnya, Thor. Dan yang pertama itu katanya temennya itu ada si Jenna. Ada si hacker-hacker yang lain. Tapi di sini itu nggak ada, guys. Berarti dia nipu tadi, guys. Kayaknya bohong, deh. Lalu, di abog dia, di sini seharusnya ada tulis. Shutdown tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Sedangkan di Roblox dia sama sekali nggak ada tulisan seperti itu, tuh. Oh, no. Apakah dia yang kena hack? Jangan-jangan dia pengen nge-prank kita, para Roblox girls. Supaya nggak main di tanggal 1 Januari. Tapi orang Roblox itu marah. Jadi akun dia sempat di-hack tuh. Wah. Atau bisa jadi, Mon. Oke, guys. Kali ini kita lihat jawabannya di tempat Roblox Topi Indonesia, ya. Di sini kita nonton. Nah, di sini dia ingin mengecek akunya langsung di Roblox, guys. Sudah di-ban oleh Roblox. Di-ban kan Atun oleh Roblox? Karena dia melakukan dosa yang sangat besar. Betul. Nge-prank dia ternyata. Berarti itu semua hoax. Menyebarkan kebencian. Akunnya aja di-ban nggak bisa balik lagi. Betul. Mau nge-hack apa? Akun aja di-ban, ya kan? Jadi, jawaban dari semua ini adalah berita ini. Berita hoax. Hoax, guys. Berarti, berita ini sebenarnya adalah hoax, guys. Jadi, teman-teman nggak usah takut. Untuk tanggal 1 Januari, kalian masih bisa bermain seperti biasa. Hacker itu nggak ada, guys. Oke? Oke, teman-teman. Video kita cukup sampai di sini, ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Dan jangan takut tentang hacker, guys. Itu semua hoax. Oke? Bye-bye. Nah, mahatilah lagi. Jangan terlalu banyak menyebarkan masalah ini, ya. Yup. Jangan terlalu banyak menyebarkan, ya. Bye-bye semuanya. Bye-bye.